Kami panggil peserta Syarhil Quran Putra Regu S012 Dewan Hakim yang kami hormati Regu S012 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Etika berdemokrasi dalam perspektif Al-Quran Regu S012 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Etika berdemokrasi dalam perspektif Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin sebangsa setanah air Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah Semoga kita senantiasa Dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Hadirin tanggal 14 Februari tahun 2024 Menjadi puncak dari rangkaian Pesta Demokrasi Lima tahunan di Indonesia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Menggelar pemilu Untuk calon presiden Calon wakil presiden Dan calon anggota legislatif Dan di tahun ini pula hadirin Akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah Dari level gubernur Sampai wali kota Untuk periode tahun 2024 Sampai 2029 Namun hadirin Namun hadirin Berlatar belakang isu etika Seperti rakyat berdebat Hingga berujung saling sikat Saling menjatuhkan pilihan Hingga renggang persatuan Dan saling memusuhi Hingga putus tali silatu rahmi Astagfirullah Hadirin Demokrasi Yang seharusnya Mengedepankan Rasa toleransi Dan empati Tapi justru Menjadi momen Saling hujat Dan cacimaki Demokrasi Yang seharusnya Mempererat solidaritas Dan memperkuat Integritas Tapi justru Membuat rakyat terpecah Saling serang Dan menindas Betul apa betul Hadirin Sebagai negara demokrasi Yang berasaskan Pancasila Dimana di dalamnya Tersirat prinsip Freedom and equality Al-huriyah Wal-musawah Yaitu kebebasan Dan persamaan Serta Prinsip People sovereignty Yakni Kedaulatan rakyat Prinsip-prinsip Inilah hadirin Yang menjadi fondasi Kokoh Bagi upaya Terlaksananya Demokrasi Yang beretika Dan bermoral Timbul pertanyaan Bagaimanakah Sebenarnya Prinsip etika Berdemokrasi Di dalam Al-Quran Sebuah landasan penting Dalam hal ini Dalam hal ini Adalah Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 159 Berikut Lantunannya A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Sub indo by broth3rmax 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 Maka berkat rahmat Allah Engkau Nabi Muhammad Berlaku Lemah-lembut Terhadap Mereka Seandainya Engkau Bersikap Keras Dan Berhati Kasar Tentu Tentu Mereka Mereka Bertawak Tentu 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 Yaitu Tentu 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 Agama Republik Indonesia Tahun 2016 Jilid 1 Halaman 194 Menyebutkan bahwa Urusan yang dimusyawarahkan hadirin adalah urusan duniawi Seperti urusan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan Yang kelima Yang kelima Tawakkal Ala Allah Yaitu perintah untuk bertawakkal kepada Allah SWT Buya Hamka Dalam karya besarnya Tafsir Al-Azhar Jilid 3 Halaman 972 Menyimpulkan bahwa Semua manusia Harus berusaha sekuat tenaga Namun akhirnya Kepada Allah lah Segalanya Diserahkan Sahabat Syahil Quran Yang tercinta Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 159 ini Menjadi landasan demokrasi dalam Islam Karena syurah Merupakan salah satu elemen penting demokrasi Kebebasan dan kesetaraan Menjadi aturan yang harus ditaati bersama Semua bebas berpendapat Tapi ingat Utamakan kelembutan Hindari permusuhan Akui kekurangan Bermusyawarah lah dalam mengambil keputusan Dan bertawakkalah kepada Allah SWT Karena manusia adalah makhluk yang penuh dengan kelemahan Setuju hadirin Lantas Bagaimanakah Agar etika demokrasi tersebut Dapat menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara Marilah kita simak bersama Firman Allah Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 58 Berikut lantunannya Inna Allah Ya'amurukum Antu addul amanati ila ahliha Alhamdulillah Alhamdulillah Walaikum Alhamdulillah 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 Allah adalah semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Allah adalah semuanya Alhamdulillah Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanah Kepada pemiliknya Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia Hendaklah kamu tetapkan secara adil Sesungguhnya Allah Memberi pengajaran yang paling baik kepadamu Sesungguhnya Allah Maha mendengar Lagi maha melihat Maha benar Allah Yang maha agung Atas segala firmannya Hadirin Profesor Doktor Wahba Az-Zuhaili Seorang ulama kontemporer Asal syriah Dalam tafsir Al-Munir Jilid 3 halaman 127 Menjelaskan Amanah adalah Sesuatu Atau apapun yang dipercayakan Kepada seseorang Hingga penjaga amanah Disebut pemegang amanah Dan yang melalaikannya Disebut penghianat Amanah ditanggung bukan hanya oleh seorang pemimpin Tetapi juga oleh rakyat Pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat Untuk menyejahterakan rakyat Dan rakyat bertanggung jawab Dalam mematuhi aturan hukum Serta memberi pengawasan kepemimpinan Semuanya hadirin Harus dilakukan secara bertanggung jawab Bagaimana hadirin Siap? Siap! Selain amanah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 Juga menyinggung tentang Al-Adalah Yaitu keadilan Keadilan itu penting Karena siapapun pasti tidak ingin menjadi korban ketidakadilan Kesoliman dan kesewenang-wenangan Betul! Jika prinsip adil sudah ditegakkan Maka rekrutmen jabatan Haruslah berdasarkan kompetensi Bukan koneksi Penegakan hukum akan tegas Berdasarkan konstitusi Bukan karena situasi dan kondisi Setuju hadirin Hal ini senada dengan sebuah lagu Kasidah Yang dipopulerkan oleh Nasidaria Berikut lantunannya Adikku melanggar hukum Aku yang menjadi saksi Paman penuntut umum Ayah yang mengadili Walau ibu gigi Membela yang salah Diputus salah Walau ibu gigi Membela yang salah Diputus salah Saudara Seiman sekeyakinan Sebangsa satu cita satu asa Dari syarahan ini Dapat disimpulkan bahwa Al-Quran secara eksplisit Menuntun kita untuk menegakkan etika berdemokrasi Adapun poin-poin etika demokrasi tersebut Adalah sebagai berikut Yang pertama Ashura Bermusyawarah dalam mengambil keputusan Yang kedua Al-Huriyah Bebas menyatakan pendapat dan masukan Yang ketiga Al-Amanah Setiap manusia Diberi amanah untuk ditunaikan secara bertanggung jawab Yang keempat Al-Musawah Setara antar semua kalangan dan golongan Yang kelima Al-Mas'uliyah Bertanggung jawab dalam menunaikan tugas dan kewajiban Dan yang keenam Al-Adalah Karena setiap manusia setara Maka wajib diperlakukan secara adil dan setara Hadirin Jika keenam etika demokrasi tersebut sudah diimplementasikan Yang diimbangi dengan sikap adil dan amanah Oleh para pemimpin dan warganya Maka besar harapan Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang jauh lebih maju Beradab dan beretika Bangsa yang Baldatun Tawibatun Warabbun Ghafur Amin Ya Rabbal Alamin Harum semar bak bunga melati Mekar di taman Mekar di taman indah sekali Cukup sekian syarahan kami Semoga jumpa lagi di final nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tawibatun 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 Tawibatun